Hai Oke Bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi CPU usage 100% dan hard disk usage atau mungkin disusate 100% juga ya jadi 100% CPU usage dan 100% disusate dan saya juga akan membahas sedikit penyebabnya ya tapi di sini kita akan mulai dulu tutorialnya karena untuk cara fix CPU usage 100% dan hard disk usage atau mungkin disusate 100% ini memang butuh waktu ya jadi atau mungkin ditungguin lah ya tapi sebenarnya ya butuh waktu itu ya memang agak lama tapi cuma di klik-klik doang gitu ya dari sini kita akan buka dulu ya kan yang ini ya salitikiler jadi untuk mengatasi CPU usage 100% ini kalian harus menggunakan software ini yang bernama salitikiler lah ya dan kalau misalkan udah nonton banyak video saya udah saya udah bahas juga banyak gitu kan nah ini untuk cara fix CPU usage 100% ya dari kita akan exit saja kita akan exit saja Nah itu yang untuk CPU usage 100% kalau misalnya untuk yang disknya itu kalian harus menggunakan software yang namanya 360 security atau mungkin total security deh ya dari sini kita akan Klik Kanan di sini dan disini kita akan Open 360 total security ya Nah di sini kita akan cek now saja langsung ya kan Nah disini kita akan cek now dari sini kita akan tungguin sampai beres ya Nah sambil menunggu saya disini akan membahas dulu kenapa ini bisa terjadi ya atau mungkin CPU usage 100% ini kenapa bisa terjadi dan untuk yang ini kenapa bisa terjadi ya dari di sini kita akan repair dulu Nah ini sebenarnya caranya gampang banget ya kalian cukup pakai software ini aja ya kan dua ini kalian tinggal tungguin gitu ya Nah setelah itu udah ditungguin akan tungguin aja sampai beres dari tukar finish dan kalau misalnya di sini kalian ke virus kan dulu kita ke quickscan ya kalau misalnya kalian mau yang fullscan itu bisa aja tapi lama ya Nah kita balik lagi nih Kenapa ini bisa terjadi gitu yang 100% disusat ini nah biasanya yang seratus disusat ini kemungkinannya adalah virus Pak ya Jadi kalau misalnya kalian ada virus gitu ya itu bisa menjadi CPU saja 100% lihatnya dimana Bang kalian bisa lihat di tas manajer ya kan Nah kalau misalnya kalian sedang menjalankan game atau mungkin menjalankan software yang berat kayak Vegas atau mungkin Premier atau mungkin after-effect atau mungkin Photoshop itu CPU usage kayaknya 100% atau 40% 50% itu wajar ya gitu ya cuman kalau misalnya kalian nggak ngapa-ngapain tapi CPU saja tiba-tiba 100% itu nggak wajar ya gitu ya Nah kalau misalnya kayak gini ya kan CPU setnya agak tinggi nih karena ini saya lagi kakakam juga ya kan sama lagi jalanin antivirus ini gitu ya Nah nah terus Bang kalau misalnya penyebab di 100% itu apa biasanya itu harddisk nya itu udah enggak bagus lagi biasanya ya Nah disini kalian bisa cek dulu ya kalian bisa menggunakan software yang namanya itu harddisk Sentinel kalau misalnya kalian tahu ya Cuma sih saya nggak ada harddisk Sentinel tak saya install dulu deh setelah kita install kita akan download saja harddisk Sentinel nya ya kan dan fungsinya harddisk Sentinel ini untuk mengecek harddisk kita apa masih bagus atau enggak ya ini kita akan tungguin dulu ya kan sini kita akan exit saja dan disini ada overview nya overview nya disini 100% excellent dan 100% excellent juga berarti itu enggak ada masalah sama harddisk nya berarti ya kita bisa exit aja ya Nah disusun 100% ini biasanya kemungkinan kalian itu sedang mengkopikan file gitu ya Jadi kalau misalnya kalian sedang mengkopikan file yang kalian banyak gitu ya itu kalian dikopikan itu menyebabkan disusunnya itu tinggi gitu atau mungkin kalau kalian lagi download biasanya atau mungkin kalau kalian lagi menyatukan file IDM jadi kalau misalnya IDM itu kan udah 99% itu bakal disatuin lagi kan file-nya Nah itu bakal menyebabkan disusun yang tinggi gitu ya langsung untuk disyang 100% ini macam-macam juga gitu ada yang setelah beberapa menit boot atau mungkin begitu awal boot langsung disusunnya langsung tinggi gitu Nah kalau misalnya yang awal boot boot itu kalian bisa ke startup disini dan kalian bisa matiin yang high gini gitu ya yang high gini kalian tinggal disable aja disable lekan disambul jadi set up impact nya itu adalah apa sih apa sih imbas-imbas apa ya jadi dampak ke startup beda dampak saat api itu bakal tinggi gitu jadi inilah yang menyebabkan bootnya lama kalau misalnya kalian mau lebih cepat ya kalian yang high genit dan tinggal disable aja gitu kalau misalnya yang low kayaknya enggak usah ya tapi apalagi yang non gitu ya Nah kalau misalnya kalian enggak ngapa-ngapain gitu ya kayak nggak ngopiin kayak enggak ngedownload dari IDM atau mungkin saat memikirnya ini udah apa sih udah dimatiin semua gitu yang high atau mungkin yang medium itu kalau misalnya masih disusun 100% itu berarti ada virus gitu ya dan virus ini mungkin memakai hardisnya banyak banget gitu ya Nah itu kalau misalnya virus itu kalian bisa menggunakan software 360 security ini untuk membersihkannya nah untuknya CPU 100% ini penyebabnya adalah virus aliti ya dan virus aliti itu kalau nggak salah dari mana ya saya juga lupa ya dari download kalau nggak salah kalau nggak salah ya lupa saya juga udah lama banget saya nggak baca-baca ya Nah ini tinggal kita tungguin aja ya kan ini kecepatannya tergantung dari berapa banyak file yang ada di komputer kalian dan tergantung juga speed dari komputer kalian gitu dan ini udah beres ya sih kita akan finish aja langsung nah nanti Nisaya setelah itu disnya akan turun ya Nisaya gitu kalau misalnya masih nggak ada ya coba aja kalian fullscan ya dan setelah itu kalian exit dan setelah itu kalian minimize dan disini kita akan lihat mungkin ya proses disusunnya apa makin apa mungkin masih 100% iya masih 100% gitu karena ini saya masih menjalankan ini gitu ya dan ya itu doang sih ya kayaknya untuk ini nya untuk tutorialnya dan kalau misalnya nanti ini udah beres gitu nanti akan ada tulisan press any key dan bla 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 gitu ya tinggal kalian enter aja atau mungkin ya ini aja pokoknya kamu pakai pencet space atau mungkin A atau B atau C oke itu sekalian mau pencet apa dan ya udah nanti Nisaya disnya akan benar lagi dan CPU nya akan benar lagi gitu ya dan ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya di sini saya akan mencoba dulu untuk exit ya kan Apakah akan turun disini akan akan turun atau enggak akan turun ke 92 dan ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya dan tukar berkasihan dan thanks for coaching bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati